Apakah dokter ini, ex, ini pernah merawat Mbak Dewi Persik? Kalau misalkan tidak pernah merawat Dewi Persik, jangan menaruh kutu artis di sana. Saya kan merasa dirugikan banget karena dokter saya bukan dokter abal-abal. Kalau foto aku ditaruh di Youtubenya dia, karena itu kan harusnya punya etika ya mas. Minimal ya konfirmasi lah ke atur. Misalkan salah satunya adalah ngomong apakah dokter ini, ex, ini pernah merawat Mbak Dewi Persik? Kalau misalkan tidak pernah merawat Dewi Persik, jangan menaruh kutu artis di sana. Saya kan merasa dirugikan banget karena dokter saya bukan dokter abal-abal. Jadi kesannya adalah saya artis yang di-endorse oleh dokter yang mengaku dokter. Dia boleh mereview produk apapun, tapi jangan sampai artis-artis yang di-endorse atau artis-artis yang tidak di-endorse apalagi itu dipajang di sana tanpa konfirmasi ke kita. Jadi kan kesannya merugikan kita ya mas. Contoh, orang-orang banyak, terutama orang terdekat saya banyak yang menghubungi saya. Mbak DP hati-hati ya, dokter yang saat ini lurusin Mbak Demi Persik itu adalah dokter yang mengaku-ngaku. Bukan dokter yang legal. Seperti saya pribadi adalah dokter Nanang itu kan, saya kan dokter Nanang itu kan saat ini yang nangani saya kan dokter yang, dokter Nanang bukan dokter abal-abal Mbak. Dan kesannya disitu ada fotonya Giselle yang lagi disuntik ya. Terus kemudian, jangan pernah percaya sama artis-artis yang di-endorse salah satunya adalah ini ada foto saya. Saya memakai baju merah, terus kemudian orang awam yang tidak tahu mengira, menduga, itu bisa jadi Dewi Persik itu ditreatment oleh dokter yang ngaku-ngaku. Bukan dokter yang legal. Jadi otomatis seperti aku pribadi merasa bahwa harusnya ya dokter yang benar itu harusnya tidak boleh menggembor-gemborkan seperti itu. Yang benar itu dia komunikasi dengan saya, tanya kebenarannya Mbak DP, pernah nggak dirawat sama dokter ini? Dokter ini itu ngaku-ngaku loh, bukan dokter benar, hati-hati, itu akan lebih enak ke saya, fair. Ini tiba-tiba tanpa konfirmasi ke saya, foto saya dipajang disitu. Padahal saya tidak pernah di-endorse sama dokter yang katanya itu bukan dokter legal. Dokter yang ngaku-ngaku itu cuma foto sama saya. Saya tidak pernah yang namanya di filler atau di apa-apain sama itu yang ada di fotonya si dokter itu. Ya Mbak, untuk ini mau dilaporku ke polisi itu bagaimana Mbak? Saya tunggu intikat baik dari dokter Richard, ada intikat baik nggak? Maksudnya adalah minimal permisi lah mas saya. Mbak DP maaf, itu misalkan saya kan cuma mencatut dari media, misalkan, itu kan disitu ada dari sumbernya. Ya mencatut dari media, dikonfirmasi dong ke kita, apa salahnya sih? Ya kan, ngomong aja langsung sama saya gitu loh. Karena apa? Kecuali saya pedagang bakso, yang nggak dikenal sama orang, mungkin nggak masalah. Loh sekarang orang ibaratnya Dewi Persik, ya ampun di dalam tubuhnya, ih ngeri. Tahu nggak sih, tau kan ibu-ibu rempong kayak gitu, tau nggak sih say, itu tuh si Dewi Persik say, dokternya itu kawe say. Eh apa lagi badannya, pasti kawe. Pasti orang-orang kayak begitu mas, lagi corona kayak gini kan, ngugibah banyak gitu. Nah, yang merasa dirugi kan karena dokternya saya bukan dokter yang dia maksud. Berarti beda ya Mi ya, beda ya? Beda. Jadi gini mas, Dewi Persik itu humble sama siapapun mau foto. Siapapun berhak mengaku-ngaku pernah merawat Dewi Persik. Nah, kalau misalkan ada dokter yang tiba-tiba bilang, gue pernah merawat Dewi Persik, gue pernah begini sama Dewi Persik. Itu sasa aja. Tapi bukan berarti saya merawatan di sana, atau di endorse sama dia. Tiba-tiba dia tanpa konfirmasi sama saya, dia naruh foto saya di Youtubenya. Itu bener nggak? Setahu saya, kode etik seorang dokter itu tidak boleh menggemborkan dirinya. Setahu saya. Seperti gini sih mas, dokter ini boleh aja mereview produk-produk. Katanya kan pahlawan ya, pahlawan kecantikan, membantu begini. Boleh-boleh saja sok mereview produk-produk. Tapi please, jangan taruh foto-foto artis yang nggak ada kepentingannya sama sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!